Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel Humble Engineer untuk kali ini kita akan sharing untuk penggambaran part di software SolidWork lalu kita akan mencoba melakukan simulasi flow dengan menggunakan flow express analysis nah itu dari nanti fitur dari SolidWork yang bisa kita gunakan untuk melihat aliran voida seperti ini jadi ini contohnya adalah sebuah muffler ya atau knalpot sederhana yang kita buat nanti kita ingin tahu kalau dengan kondisi desainnya seperti ini aliran udaranya akan seperti apa oke langsung saja kita mulai kita coba close dulu desain yang sebelumnya lalu saya mulai dengan yuppart nah setelah itu saya akan mulai menggambar dari red plane saya disikat di red plane lalu saya buat lingkaran disini sekarang ini saya beli dimensi 50 lalu posisi ini dengan titik ini saya kasih relasi horizontal dengan klik control tadi lalu jaraknya dari origin adalah 50 juga setelah itu saya ke fitur dan extrude nah di extrude ini saya mau menggunakan thin fitur jadi nanti dia akan mengatur ketebalannya di sini bisa kita bolak-balik mau mengarah kemana saya pilih yang kedalam saja warnanya yang saya kunci ketebalannya adalah 2 mm nah setelah dari sini panjangnya di direction 1 saya buat 300 di direction 2 saya aktifkan saya buat panjangnya adalah 100 seperti ini jadinya pipanya seperti ini lalu setelah itu saya coba geser plane nya dulu untuk memberi acuan di plane red plane saya coba geser saya ke reference geometry lalu plane nah ini panjangnya adalah 120 saya buat disini teman-teman masukkan 120 lalu oke lalu plane yang sudah dibuat tadi saya geser lagi 120 juga sehingga yang terakhir saya geser lagi plane yang ke plane 2 ini ke plane lagi 120 juga oke setelah seperti ini saya buat lagi lingkaran yang sebelahnya atau pipa sebelahnya itu di plane yang ketiga saya edit skate lalu klik kanan ke skate nya normal itu saya buat diameter yang sama di sisi yang sebelahnya diameternya sama 50 jarak dari origin kesini adalah 50 juga dan supaya lurus ini titik origin dengan titik center dari pipanya saya klik horizontal oke seperti ini lalu saya ke fitur extrude yang bagian direction 1 ke arah belakang saya masukkan 100 direction 2 ke arah dalam itu 300 dan theme fiturnya saya aktifkan jadi fiturnya dia tebalnya 2 lalu kita cek lagi ke arah luar atau dalam dia kita pilihnya yang ke bagian dalam oke sudah seperti ini kita sudah punya 2 aliran pipa nanti rencananya dari masuknya udara dari sebelah kanan sini keluarnya dari sebelah kiri nah dari sini lalu saya membuat lubang kecil-kecil yang ada di tengahnya sini atau separator itu saya dengan menggunakan skete di top plane saya edit skete di top plane lalu saya meluang atu pertama-tama saya buat garis center hubungkan di pipa yang pertama dulu dari ujung senternya ke ujung senternya yang lain lalu saya buat tingkaran di tengah-tengah sini dan diberi dimensi diameternya 3 mm oke jika masih biru ini kita tambahkan jarak dari ujungnya yang sini saja di origin di origin ke sini dia jaraknya adalah 140 oke seperti ini jika sudah hitam berarti sudah terdefinisi atau di sini ada keterangannya fully defined itu berarti tidak bisa berubah-ubah lagi lalu saya masuk ke fitur saya extrude cut nah di extrude cut sini di direksi 1 saya pilih mid plane lalu panjang direksionnya saya masukkan 60 seperti ini jadi dia tetap akan menembus pipanya memotong lalu saya klik ok nah jadi dia akan berlubang di kedua sisinya nah setelah itu fitur extrude cut tadi saya pilih saya masuk ke circular pattern direksionnya saya pilih adalah lingkarannya di sini jumlahnya saya masukkan 20 jadi nanti lubang totalnya akan ada 40 karena ini tembus atas bawah yang tadi yang dibuat oke dia mengelilingi sepanjang 360 derajat nah jadi inspirator yang layer yang pertama seperti ini kita akan buat linear pattern dari circular pattern yang pertama tadi kita ke linear pattern nah direksionnya ini kita pilih fis dari pipanya dia akan memanjang sendiri lalu jaraknya saya masukkan 10 dan jumlah pengaliannya ada 9 dengan yang pertama tadi juga keitung jadi totalnya ada 9 lubang arahnya ke sebelah kanan atau masuk dari kedua band yang kita buat tadi oke oke nah jadinya akan seperti ini teman-teman jadi dia akan ada lubang-lubang udara disini atau separatornya lalu saya akan mengulangi tadi pembuatan separator ini di sebelah kanan dengan menggunakan top line juga saya edit jiket top line normal 2 saya kembali buat garis center dulu untuk memposisikan lubangnya saya buat lubangnya sekarang di posisi sini itu diameternya adalah 3mm lalu jaraknya dari origin sini ke sini top line yang paling kanan tadi plan 3 kesini adalah 140mm oke jika sudah kita ke fitur extrude cut lagi kita pilih mid-plane di direction panjangnya 60mm juga masih sama oke lalu kita ke extrude nya kita pilih di linear pattern di linear pattern kita panah bawah ke circular pattern Direction nya mengikuti edge yang sini jumlahnya 20 totalnya menjadi seperti ini oke lalu circular pattern 2 ini kita pilih dan ke linear pattern Direction nya adalah pipa yang satunya jumlahnya 9 arahnya kita balik oke oke nah jika sudah kita akan memiliki pipa dengan dua buah bagian yang berlubang seperti ini atau kita punya dua bagian separator nya oke lalu saya membuat tutupnya yang sekarang di bagian red plane di bagian red plane saya edit sketch saya normal to nah disini saya menggunakan fitur ellipse ellipse disini saya klik lalu center nya saya pilih di origin saya tarik ke atas lalu saya geser ke samping klik nah disini saya beri dimensi di titik tengahnya ellipse dengan titik bawah itu adalah 100 lalu di titik paling kanan dan titik paling kiri panjang totalnya adalah 200 oke jika masih biru gini kita hubungkan antara titik paling kanan klik control dengan central origin nya itu horizontal maka dia akan fully defined zip seperti ini lalu bagian ini saya ingin dia tetap apa namanya berlubang di bagian dalamnya jadi kita perlu sketch di bagian luarnya sini saya mau ngambil dari bagian ini saya ke convert entities saya pilih bagian ini lalu oke nah maka kita punya kopian sketch dari pipa maksimal diameter luarnya jika sudah seperti ini kita ke fitur kita extrude tebal nya saya buat 2 mm juga saja jadinya seperti ini ke arah dalam ke arah dalam zip lalu di bagian tengah di print yang pertama print 1 ini kita edit sketch kita mau buat cut nya juga di bagian dalam kita normal itu kita pilih convert entities lagi ini untuk sekarang kita pilihnya bagian ellipse yang pertama tadi lalu edge yang di pipa pertama dan edge yang di pipa kedua jadi ada 3 edge yang kita pilih lalu kita oke nah maka hasilnya akan seperti ini setelah itu kita akan tambahkan disini area gap disini jadi nanti kita buat caluran disini sekarang kita coba buat dulu disini kita tambahkan sketch circle di bagian sini di pas titiknya kita jadikan center dari circle lalu diameter circle nya kita buat 20 oke lalu di bagian bawahnya juga kita buat sama circle juga disini kita buat diameternya sama 20 sip lalu kita ke trim dan kita buang bagian yang tidak perlu bagian luar-luarnya ini oke gak sudah kita tambahkan radius radiusnya 2 saja di bagian ujung-ujungnya sini dan juga bagian bawah oke kaya saja kayaknya radiusnya kita ubah 5 supaya lebih besar nah seperti ini kita centrang oke nah jika sudah profilnya seperti ini lalu kita ke extrude kita skip dulu kita extrude nah panjangnya juga saya buat tebalnya 2mm juga seperti ini kita klik oke lanjut ke bagian di plane 2 kita edit nah sekarang kita mau meng-copy scat yang ada di plane 1 tadi caranya sama dengan convert entities kita klik lalu kita pilih surface yang disini lalu edge-nya yang disini dan edge-nya yang disini kalau surface ini nanti bagian dalamnya tidak akan terbaca kita oke nah hasilnya akan seperti ini sama seperti dengan yang kita buat pertama tadi oke lalu kita masuk ke extrude di fitur nah disini arahnya kita balik ke dalam biar sama dengan ini kita klik oke chip lalu yang terakhir kita buat sketch di plane 3 kita edit sketch kita mau mengambil sama dengan convert entities dengan profile yang kita ambil yang di belakang yang tidak ada apa namanya profilnya ini lalu satu edge yang ini dan edge jadi diameter luar pipa oke hasilnya seperti ini lalu kita ke fitur lagi kita extrude ini juga tebalnya 2 ke arah dalam chip nah jika sudah kita sudah punya pipa dan skat-skatnya lalu kita coba hide saja ketiga plane ini juga tidak mengganggu ini jadi jarak antar 2 skatnya totalnya adalah 360 maka kita akan buat eh profile luarnya atau covernya kita coba buat sketch di plane yang ke right aja right plane aja kita did sketch nah disini lalu kita buat copyan dari ellipse yang di luarnya convert ke entities lagi kita pilih edge nya dari ellipse kita oke lalu kita extrude di extrude ini kita gunakan lagi thin fitur dengan tebal 2 nah kita lihat arahnya dia keluar atau ke dalamnya dipastikan dia ke arah luar dulu nah lalu kita kasih direction yang pertama itu ke arah dalam dia totalnya adalah kita masukkan 370 seperti ini dan di direction 2 kita aktifkan dia adalah 10mm seperti ini jadi kurang lebih hasilnya hasilnya nanti akan seperti ini kita kita oke nah jika sudah karena kita akan menggunakan di fitur evaluate dan flow express analysis ini kita perlu tutup di bagian sini di bagian inlet dan outletnya dan di bagian sini ini itu dengan kita membuat sketch tutupnya disini kita coba dulu kita pilih face yang ada di bagian sini lalu kita sketch nah setelah itu saya mau ngambil bagian dalamnya saja ini kita convert entities lalu kita ke fitur dan extrude kita buat dia 10mm saja tutupnya kita balikkan ke dalam kita kearahkan dalam nah lalu disini ada merge likelihoodnya ini kita uncheck supaya dia tidak satu bodice dengan part yang kita buat pertama tadi merge likelihoodnya kita pastikan uncheck karena ini nanti akan berpengaruh ke simulation oke lalu sebelahnya juga kita buat disini kita edit sketch device nya lalu kita convert entities yang bagian dalamnya bagian luarnya tidak usah lalu di fitur kita extrude ke arah dalam mirip resultnya kita uncheck juga supaya tidak menjadi satu bodice untuk mengecek itu teman-teman bisa ke scroll ke atas disini harusnya ada tiga solid bodice satunya di part yang pertama tadi lalu yang kedua adalah zoomnya sini yang ketiga adalah tutupnya yang sebelah sini jadi harus pastikan ini ada tiga seperti ini jika tidak bisa nanti di edit di point-point yang terakhir tadi di extrude nya itu merge resultnya dipastikan uncheck dulu oke jika sudah seperti ini sudah complete nanti kita coba buat ini menjadi di di body luarnya ini kita di team tiga kita klik kanan itu change tanpa nah seperti ini lalu di pipa nya juga iya di team extrude team ini kita klik kanan change transparansi dan di team pertama juga iya change transparansi supaya bisa memilih face nya nanti yang bagian dalam sini dan bisa terlihat oke sudah lengkap kita pilih materialnya dulu kita pilih materialnya dulu kalau teman-teman mau menambahkan material bisa lalu ini file nya kita save dulu kita save nama flow save oke setelah sudah jika sudah teman-teman silahkan ke evaluate lalu ke flow express analysis kita klik nah disini kita mulai masuk nil come kita pilih next disini lalu fluid volume nya kita next nah di fluid nya kita pilih air kalau mau menggunakan udara kalau menggunakan air atau water ya bisa pakai yang water ini kita mau pakai udara karena ini temanya adalah exhaust tognal pot kita next nah kita masukkan pressure di inlet atau lubang masukannya kita pilih face nya adalah yang di sebelah sini nah lalu teman-teman bisa masukkan pressure nya atau bisa diganti dengan volume rate nya atau bisa diganti dengan mass flow rate nah disini saya pilih pressure nya saja pressure nya disini supaya saya masukkan 200 ribu pascal suhunya disini saya masukkan di 400 kelvin oke jadi di lubang masukan disini dia masuknya adalah 200 ribu pascal dengan suhu 400 kelvin oke lalu saya next nah lalu disini ada keterangan outlet bisa masukkan pressure dan volume rate juga saya pilih pressure juga saja di bagian sini nah ini pressure nya nah ini pressure nya sumbongnya saya masukkan 100 ribu pascal oke next nah jika sudah ini kita sudah definisi semua kita coba solve ini akan memakan beberapa saat waktu tergantung RAM dan prosesor serta VGA biasanya juga untuk visualisasinya dari hardware teman-teman jadi sabar kita tunggu dulu oke jika sudah teman-teman hasilnya akan seperti ini cukup lama juga tadi prosesnya di oke ini ini adalah tampilan awalnya kita bisa memilih eh jumlah dari apa namanya penyebarannya dari udara ini kalau kita kecilkan dengan pipa ini bisa kita play simulasi ini jadi akan terbaca penyebarannya ke arah mana lalu bagian yang ditampilkan ini yang berwarna adalah velocity atau kecepatannya jadi kecepatan di lubang masukan dia akan lebih kecil dibandingkan lubang keluaran warna dengan desain kita seperti ini top jika dilihat ini di warna hijau di sekitar angka 128 hingga 170 an ya kecepatannya di lubang masukan sebesar itu lalu masuknya dia ketika udara sudah mengumpul di sini akan mendorong balik udaranya keluar dari separator-separatornya ini nah jika sudah karena alurnya paling dekat ke separator yang sebelahnya dia akan keluar melalui pipa yang keluaran ini dan tekanannya menjadi lebih besar eh kesempatannya menjadi lebih besar nah disini bisa kita ganti menjadi bal jadi nanti kita play animasinya dia akan melihat seberapa penyebarannya ke arah mana saja yang berwarna merah ini ketika sudah memasuki lubang kecil-kecil ini nah dia menjadi tekanannya lebih besar oke kita bisa perbesar penyebarannya jadi 50 namanya kita klik nah hasilnya seperti ini untuk lebih detailnya jadi kalau semakin banyak volumenya dia akan kelihatan lebih jelas jadi tadi udara masuk melalui sini ketika mengumpul ke ruangan ini tidak ada saluran buang dia mendorong balik sebagian keluar dari celahnya sini sebagian juga mendorong udara yang disini keluar dari separator perlu ke arah sini karena di bagian separator sini di ruangan sebelahnya dia sudah mengumpul udara maka udaranya akan semuanya terdorong ke arah luar dengan kecepatan yang lebih besar dan udara yang disini ini dia bisa hanya berputar-putar saja disitu atau bisa mengendap saja sepatannya bisa dari 0 sampai 16 meter per sekolah nah seperti itu kurang lebih hasil dari desain yang sudah kita buat tadi jika di aliri udara aliran udaranya kurang lebih akan seperti ini nah dari sini teman-teman bisa save itu bisa di generate report sama seperti simulation yang lainnya dia bisa di export ke excel eh ke word maksudnya itu bisa menjadi report teman-teman nah terbatasan dari flow simulation express ini kita hanya bisa menampilkan velocity nya saja ya jadi belum bisa menampilkan yang lainnya kemudian kalau mau lebih detail lagi tentang pressure nya seperti apa itu bisa ke simulation flow simulation flow simulation solidwork itu dengan fitur yang lainnya lagi oke begitu teman-teman eh sharing kita hari ini semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan jika ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan di kolom komentar oke terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video yang lainnya see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati